Pada Rabu 11 September, sejumlah pemuda Mesir pro-Palestina melakukan serangan darat ke Israel. Mereka menyusup ke tanah perbatasan Mesir dan Palestina yang diduduki untuk melancarkan serangan brutal. Dalam operasinya itu, para pemuda Mesir itu mengendarai sebuah kendaraan dan langsung menabrak kumpulan tentara Israel. Dilansir dari Pars Today pada Rabu 11 September, hal itu diungkapkan oleh sejumlah sumber Zionis. Menurut laporannya, sejumlah tentara Israel tewas seusai terlindas kendaraan para penyusup dari Mesir tersebut. Beberapa tentara juga mengalami luka-luka akibat serangan brutal tersebut. Seusai melancarkan serangannya, para pemuda Mesir itu pun langsung melarikan diri dari lokasi kejadian. Terkait serangan ini, Zionis mengalami banyak kerugian. Terima kasih telah menonton!